Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Kalau dari ruang far Mencatatkan itu offside Itu bisa akan terjadi Kita akan lihat ada komunikasi Dengan ruang far Taking goal Nah ini Gerakan sebelumnya Sebelum ini Nah ini offside Diputuskan untuk goal Oh 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 Lalu mudah Amir kuat Untuk bisa mencetak goal Karena memang sangat kosong tadi Satu Batalkan Nah ini Kita sembuh dari offside Betul Kenapa kita udah mulai yang pertama tadi Bagaimana liuka tarian yang dilakukan oleh Jasim Dan kemudian sebuah tembakan Memang tidak akurat Tapi ketika dia berhasil melewati Dua pemain TUMNAS Indonesia Sangat baik Oh Oh Tuhan Hukum Tuhan Maru lagi yang kau gustakan Umpan yang sangat baik Kagal tadi Bung Ma'ruf Ya dari Marcelino Kita saksikan disini Sentuhnya agak sedikit Liar ya Bung ya Sehingga justru kemudian dia berhasil Ditutup pergerakannya Tapi ya sebuah reaksi positif Dari pemain Indonesia Umpan yang sangat sempurna dari Hutan Sulaiman Umpan yang sangat sempurna Pola skema yang sangat baik Build up dari bawah Ketenangan dan menunjukkan bahwa kita punya peluang Kita punya Bebas buat gerak Oh sangat pembakai di kotak penalti Oh Sangat bebas tadi Tanpa penawalan Dan luasa untuk melakukan tenangan poli Lepas dari kontrol yang dilakukan oleh Erkan Bagot Sebenarnya seperti ini ya Bung Ketiga bola di arah kotak penalti Sangat mengalaturkan sekali Sangat luar biasa bermain dengan Ketiga bola di tangan Oh tipis sekali Ketiga bola di keras Oh umpan kelomposan sangat berbahaya Ali Jassin di kotak penalti Lewat tadi Yakut Sayuri Umpan-umpan yang sulit diantisipasi Di pemain Indonesia Seperti Amat juga harus cepat Masa Roshan Brahim Bayes Berdua dengan Jassin Habdar Yang luar biasa tadi Kerja keras ya Bagaimana dia lari Jelajah sepanjang lapangan Dan melakukan coverage Sebelum akhirnya Dominasi Irak di tengah Agak sedikit tereliminasi Karena memang Ada dua pemain Indonesia Di tengah yang juga Sedepan ya Lebih sederhana di depan Ditambah juga Witan Tapi yang menarik tentu adalah Bagaimana kemudian Irak juga Mereka tidak memasangkan diri Untuk bertarung di lini tengah Setelah lini tengah Mereka juga terisolasi Mereka lebih cenderung Untuk banyak Memberikan tekanan Ke sektor sayap Dengan tekanan Dua full paper Husein Ali Langsung dikotak penati Penati hasil Indonesia Oh Salah berduel Kita lihat Rizky Rido Dengan Aiman Husein Bokmar Memanfaatkan Keunggulan posturnya Atas Rizky Rido Harus terpental Kita lihat bagaimana Rizky Rido Betul Ya terpental Dan Repuyung Sehingga Berdiri bebas Husein Ali Yang dekat Pembenan bola Sangat kuat Sangat kuat Posisi dia Mereka juga tidak dalam Bersiuk ideal Tapi dia yang sangat kuat sekali Lepaskan Penangan Setengah Foli Kalau kita lihat Pemain yang berusia 27 tahun Dan sudah 69 kali Bermain Untuk Timnasirak Dengan total 17 gol Pemain yang bersama Dengan Al-Kua Al-Jawiyah Sangat kuat sekali Foli Keras Hujam pegawang Dari Selebrasi Irak Tadi Oh Sangat baik Makwa kini Akhirnya Yaakob Sayuri Masih Yaakob Sayuri Syuting langsung Oh Membentur Pada pemain dari Irak Salih tadi Yang menjuru Makwa Sangat baik Langsung Oh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Seringnya nampaknya sedikit agak bermasalah saat di Wals, penampilan yang ke-6 di tim nasional Indonesia, bermain di babak ke-2. Para pemain dari Irak ini ya, dengan melakukan penegaran, karena memang mereka di laga ke-2 nanti harus menghadapi pertanyaan yang sangat penting, menghadapi Jepang. Dan Indonesia juga akan menghadapi Vietnam, jadi ini menjadi hitung-hitung yang cukup penting. Meskipun kalau kita lihat sangat baik, atau tadi omongan kepada Dekika Buaya, agar hal-hal seperti ini harus diwaspadai pada pemain Indonesia, Yusuf, Yusuf Wali Amin, itu tetap penalti dan hampir saja kesalahan-kesalahan tidak perlu, harus dikurangi pada model seperti ini. Jelas ini kualitasnya berbeda, kemampuannya berbeda, ini bukan Asia Tenggara, bukan Indonesia. Ini adalah sudah level Asia, ini adalah tim yang kemudian memiliki rekor yang sangat luar biasa. 12 kali bertemu dan sebagian besar di dosa bulan kekalahan, termasuk ketiga kali tadi ala pasirah Ayman Husey. Dan wasit, ketiga dari Uzbekistan, baru saja menyukul panjang, tanda berakhiran pertandingan babak ke-2 antara Indonesia melawat Irak. Pada pandangan babak ke-2 antara Indonesia di grup DPL Asia 2023. Dan pemisah, kami akan kembali ke studio bersama Bung Tio dan juga Bung Maros.